Sedara angka kematian akibat paparan COVID-19 juga masih terbilang tinggi. Bahkan kasus kematian hampir terjadi di seluruh kabupaten kota yang ada di Papua Barat. Dari data yang disebutkan oleh Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Papua Barat per tanggal 28 Juli, diketahui jumlah kasus kematian terkonfirmasi positif di Papua Barat mencapai jumlah 273 kasus. Terbanyak berasal dari kota Sorong, 83 kasus kematian, disusul Kabupaten Manokwari, 54 kasus kematian. Hampir di seluruh kabupaten lainnya juga telah terdata adanya kasus kematian. Antara lain di Kabupaten Teluk Bentuni, 24 kasus, Fakfak 33 kasus, Raja Ampat 3, Kabupaten Sorong 21, Telukundama 15 kasus, Kaimana 9 kasus, Sorong Selatan 20 kasus, Manokwari Selatan 4 kasus, Tambarau 3 kasus, dan Kabupaten Maibrat 4 kasus kematian. Satu-satunya kabupaten di Papua Barat yang nihil kasus kematian adalah Kabupaten Pegunungan Arfak karena tidak adanya laporan resmi dari Gugus Tugas Kabupaten tersebut. Jurubicara Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Papua Barat mengungkapkan, dalam kurun waktu di bulan Juni hingga Juli saat ini, angka kematian yang terdata terbilang tinggi, bahkan disinyalir jumlahnya lebih dari yang terdata karena kemungkinan adanya kasus warga yang meninggal di rumah atau lingkungan masing-masing, namun tidak dilaporkan karena tidak mendapat pemeriksaan. Gugus Tugas menyatakan angka kematian di Papua Barat saat ini masih berkisar 5% dari total kasus positif COVID-19. dan sehingga Juni, itu tinggi. Dan sampai sekarang kan kalau kita lihat kemarin hari Minggu, kemarin di Manokwari ada 4. 3 di Rumah Sakit Potensi, 1 di Rumah Sakit Manokwari. Belum lagi misalnya yang meninggal di rumah. Meninggal di rumah ini kan kita belum bisa patikan karena sebagian ada yang tidak diperiksa. Sebagian besar tidak diperiksa. Jadi, kan kalau angka kematian ini kan proses yang terjadi dari sebagian besar pasien atau masyarakat yang terpapar yang mengarah ke perhatian. Jadi memang angka kematian tidak bisa langsung menurun secara aktifasi bahkan bisa saja saat sekarang ini banyak pasien atau orang-orang yang terpapar yang sudah mengarah ke perhatian yang berat, ke COVID-19 yang berat, tapi belum meninggal. Jadi, terhadap membutuhkan proses yang lebih lama ya. Iya. Nah, beda kalau misalnya yang sembuh-sembuh kalau itu kan dia dalam 3 hari, 5 hari atau peninggu. Kalau sudah sembuh karena kondisi fisiknya yang kuat, ya itu lebih banyak yang dilaporkan. Tapi kalau yang meninggal, kita lihat kan memang itu karena biasanya kalau dalam satu pelayanan itu sekitar 10 persen itu berat. Dari 10 persen dari pasien yang dirawat itu berat. Kalau dalam masyarakat itu sekitar 5 persen ya. Hari Armstrong, Biro Manokwari, Jawa M. Channel Terima kasih telah menonton!